Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Anda menyaksikan headline news harian POSKOTA edisi Senin 6 Desember 2021 Bersama saya Niti Sawarok Berita pertama diawali dengan banjir Ropsusulan dalam 5 hari ke depan Masih menghantui warga RW 8 Kelurahan Ancol pada Mangan, Jakarta Utara Meski genangan air telah surut, wilayah tersebut menjadi daerah paling parah terdampak banjir Pengurus RW 8 Saiful menyebut ketinggian air mencapai 1,4 meter Saiful mengungkapkan sebagian warga sudah kembali untuk membersihkan rumahnya masing-masing Dari tumpukan lumpur akibat banjirop yang menerjang Ia meminta warga menguas padai potensi Ropsusulan 5 hari ke depan yang berpotensi masih besar Dita selanjutnya erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Mengakibatkan 14 korban tewas dan 41 orang mengalami luka bakar Dari 14 korban tewas tersebut, satu diantaranya merupakan seorang ibu yang memeluk bayinya tertimbun lahat Selain itu jumlah total korban luka-luka mencapai 56 orang Dimana 35 diantaranya mengalami luka berat dan sebanyak 21 orang mengalami luka ringan Menanggapi hal itu Presiden Joko Widodo memerintahkan segenap jajarannya untuk bergerak cepat Melakukan langkah tanggap darurat dalam bencana alam erupsi Gunung Semeru Selanjutnya serial Wajah Waduk Jakarta terkini Udara Danau Sunter yang sejuk menenangkan pikiran bagi para pengunjungnya Danau Sunter Selatan yang berada di Tanjung Priuk, Jakarta Utara Seakan menjadi magnet bagi warga Jakarta untuk refreshing di tengah hirup pikuk ibu kota Tak sedikit dari mereka yang menghabiskan waktu untuk sekedar mancing, jogging Atau hanya sekedar nongkrong bareng sanak family Meski saat ini masih ditutup untuk umum karena aturan PPKM Danau Sunter Selatan selalu ramai dikunjungi warga Meski harus kucing-kucingan dengan petugas yang mengawasi protokol kesehatan Danau yang dibangun sejak tahun 1970-an dengan lahan seluas 33 hektare Untuk pengendalian banjir ini terus mempercantik diri untuk kenyamanan warga Sekian Headline News Harian Postkota edisi Senin 6 Desember 2021 Bagi Anda yang ingin mengakses berbagai informasi menarik lainnya Anda bisa kunjungi di website kami di www.postkota.co.id Saya Nitis Hawarroh mewakili tim redaksi Pamit Undur Diri Tetap jaga protokol kesehatan Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!